Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk semuanya Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kita Di mata kuliah mekatronika Kita akan membahas rangkaian dasar elektronika Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya Bahwa mekatronika itu terdiri dari 3 Yaitu mekanikal, kemudian ada elektronikanya Dan kemudian ada pemrogramannya Supaya kita bisa membuat sebuah sistem mekanikal cerdas Seperti robot Kemudian alat-alat di dalam industri yang sudah cerdas Seperti mesin CNC atau milling Dan segala hal yang bisa kita buat secara otomatis Bahkan seperti mobil listrik Tesla misalkan yang bisa berjalan dengan sendirinya Tanpa adanya subjek Maka rangkaian dasar elektronika Menjadi penting di dalam mata kuliah ini Sebetulnya pasti kalian sudah membahas ini Ketika di mata kuliah lain Mungkin di fisika dasar 2 Kalau tidak salah Fisika dasar 2 Kita belajar tentang elektronika Jadi sebetulnya pertemuan kali ini Seperti Apa istilahnya Membahas nostalgia Nostalgia Beberapa semester yang lalu Oke Oke Ada 2 indikator yang akan kita tempuh Untuk keberhasilan di pertemuan hari ini Kita akan mempelajari prinsip kerja Dari komponen dasar elektronika Kemudian sedikit membahas tentang Prinsip dan aplikasi hukum Kirchhoff Nah kita akan bahas tegangan arus Resistor, kapasitor, induktor, dan hukum Kirchhoff Tegangan dan arus Oke Pertama arus Apa sih arus? Arus itu Seperti muatan listrik Dia berjalan Muatan itu berjalan Kemudian Perubahannya Seiringan Dengan waktu disebut Arus Disini kita bahas adalah Arus listrik Bukan arus air Yang ada di sungai Arus air itu berarti Perubahan Debit lajunya air Di dalam Persatuan waktu Jadi Namun disini adalah Muatan listrik Jadi yang Nyetrum itu Disini kita Yang akan bahas Jadi perubahan muatan Di Persatuan waktu Nah kemudian Ada Bagian resistor Resistor itu Bahasa Indonesia Adalah hambatan Seperti Halnya Hambatan Seperti hambatan Dalam hidup ya Jadi kalau misalkan Arus tadi Ini misalkan Arus nih Si warna hijau Ini adalah Arus muatan Dia melewati Sebuah Katakanlah kabel Nah hambatan ini Si merah Ini membuat Dia menghempit Jadi si Si Arusnya ini Susah untuk lewat Kayak gitu ya Sehingga Timbulah ketegangan Disitu Jadi tegangan itu Fold Kita sebutnya Fold Fold Itu adalah Berapa jumlah Arus Yang lewat Di sebuah Hambatan Jadi semakin besar Hambatannya Semakin tegang Dia Nah ini Bentuk dari Resistor yang Biasa kita Lihat Di rangkaian Elektronik Ini Bentuknya Seperti ini Dan warnanya Ini pasti Memiliki Arti ya Tapi sekarang Kita sudah Memakai Multimeter Jadi tinggal Di tes Saja di Multimeter Tanpa harus Menghafal Warnanya Mungkin waktu SMA Atau SMP Kita disuruh Menghafal Warnanya Tapi sudah 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 ada Multimeter Jadi kita Bisa Cek Langsung Berapa Nilai Dari Hambatan Jadi Sekali lagi Ini Rumus Dasar Pasti kalian Sudah Ingat Tegangan Itu Setara Dengan Arus Dikalikan Hambatan Nah Disini ada Pertanyaan Mudah Kira-kira Ketika ada Dua Resistor Sama Besarnya Identik A Dan B Kemudian Saklar Yang ada Di atas Ini Ditutup Yang tadinya Dibuka Sekarang Ditutup Sehingga Berapa Arus Listrik Melalui A Ketika Ini Misalkan Positif Ini Negatif Berarti Arusnya Dari Sini Jalan Kesini Nah Kira-kira Apakah Arus Yang Melewati A Itu Bertambah Berkurang Atau Tetap Sama Nah Ketika Ini Dibuka Seperti Ini Pertanya Berarti Kita Lihat Dulu Ketika Dibuka Berarti Arus Yang Pertama Kali Sebelum Saklar Ini Ditutup Arus Melewati Lingkaran A Dan B Nah Ketika Ini Dijumlah Seri Maka Katakanlah Ini Kita Asumsikan Ini Dua Dan Dua Misalkan Nah A Dan B Menjadi Rangkaian Seri Seperti Yang Kita Tahu Rangkaian Seri Itu Berarti Resistor Nya Dijumlah Baratnya Hambatannya Makin Banyak Jadi Hambatannya 4 Nah Arus Yang Keluar Berarti Kan V Itu Misalkan V Nya 4 Volt Misalkan Maka Arus Yang Keluar Untuk Pertama I 0 Misalkan I Totalnya Itu Adalah 4 Dibagi Voltase Dibagi Resistor Totalnya Resistor Totalnya Adalah 4 Dan Voltasenya Adalah 4 Sehingga Misalkan Arus Yang keluar Adalah 1 Amper Itu Untuk Total Sedangkan Untuk A Dan B Akan Sama Karena Dia Seri Nah Kemudian Ketika Kita Tutup Sekarang Ini Ditutup Jalurnya Kalau Sebetulnya Ini Ditutup Artinya Jalurnya Terbuka Jalurnya Itu Arus Bisa Melewati Nah Apa Yang Terjadi Ketika Saklar Ini Ditutup Artinya Si Arus Dia Pintar Ibaratnya Ketika Dia Melihat Hambatan Misalkan Dia Melihat Hambatan Di A Kemudian Dia Tidak Ada Alternatif Lain Kemudian Dia Harus Melewati Hambatan Tersebut Nah Kemudian Si muatan Ini Melihat Dia Ada Dua Jalur Yang Satu Ada Hambatan Kemudian Yang Satu Jalurnya Bebas Hambatan Nah Si muatan Ini Cerdas Gak Tau Cerdas Dia Pasti Akan Melewati Yang Bebas Hambatan Nah Sehingga Dia Gak Akan Melewati Hambatan Sehingga Hambatan Totalnya Tinggal Dua Maka Arus Yang Lewati A Yang Baru Ketika Biasa Kelarnya Ditutup Berarti Empat Dibagi Dua Maka Arus Semakin Besar Berarti Inilah Dia Yang Yang Benar Adalah Yang Kita Linggari Nah Gitu Ya Jadi Arus Muatan Itu Cerdas Dia Tau Ketika Ada Sesuatu Yang Bebas Hambatan Dia Jalur Yang Bebas Hambatan Ini Bukti Salah Satunya Bahwa Kita Menilai Bahwa Arus Itu Adalah Benda Mati Tapi Sesungguhnya Dia Memiliki Kecerdasan Kecerdasan Ini Kita Namakan Sebuah Hukum Hukum Seperti Sebuah Material Sebuah Benda Punya Karakteristik Nah Tidak Mungkin Sebuah Misalkan Gini Tidak Mungkin Sebuah Benda Itu Membuat Karakteristik Sendiri Itu Tidak Mungkin Maka Pasti Ada Penciptanya Jadi Disini Selain Kita Membahas Elektronika Kita Juga Akan Membahas Sebuah Apa Ya Konsep Mungkin Ketuhanan Kayak Jadi Ibaratnya Si Si Muatan Ini Pasti Cerdas Muatan Ini Diberi Sebuah Karakteristik Pasti Ada Ngedesign Dia Tidak Mungkin Kebetulan Ada Kebetulan Tiba Tiba Ada Dia Menciptakan Dirinya Sendiri Dan Menciptakan Sifatnya Sendiri Itu Tidak Mungkin Seperti Hal Nanti Kalian Dibuat Suruh Buat Rangkaian Namun Rangkaian Itu Nanti Ketika Kalian Colok Tidak Mungkin Dia Membuat Keterdasan Sendiri Pasti Kalian Harus Menginput Codenya Atau Program Barulah Dia Berjalan Oke Nah Kemudian Ada Peranyaan Yang Kedua Misalkan Muatan Mengalir Melalui Lampu Jika Kawat Dihubungkan Paralel Dengan Lampu Seperti Pada Gambar Ini Jadi Ada Arus Nah Disini Ada Lampu Terus Kita Masukin Kabel Kita Hubungkan Kabel Disini Tanpa Hambatan Walaupun Sejatinya Dia Ada Hambatan Sedikit Tapi Dia Sangat Amat Kecil Nah Pertanyaannya Adalah Mana Yang Benar Apakah Semua Muatan Bergerak Melalui Lampu Muatan Melalui Kawat Sebagian Melalui Lampu Semua Muatan Melalui Kawat Atau Tidak Melalui Lampu Lewat Mana Ya Seperti Yang Kita Bahas Sebelumnya Jadi Dia Mesti Lewatnya Cari Yang Bebas Hambatan Ini Dalam Circuit Kita Sebutnya Rangkaiannya Ini Adalah Rangkaian Arus Andeck Short Nah Ini Biasanya Kita Sebut Short Jadi Semua Muatan Melalui Kawat Yang Atas Jadi Lampunya Tidak Akan Menyala Oke Nah Ini Hampir Sama Kayak Tadi Bisa Kita Jawab Dengan Mudah Sehingga Pertanyaannya Jika Saklar Ditutup Terang Lampu A Akan Terang Lampu Itu Bergantung Dari A Arus Sehingga Arus Ini Bertambah Waktu Itu Kita Ini Sehingga Terangnya Juga Akan Bertambah Kemudian Kita Akan Bahas Apa Itu Kapasitor Dia Sama Bukan Sama Beda Hampir Beda Dengan Resistor Kapasitor Itu Dari Bahasa Indonesia Berarti Mampu Menyimpan Sebuah Muatan Atau Energi Nah Ini Rumusnya Bahwa Arus Itu Akan Setara Dengan Berapa Kapasitas Dari Sebuah Kapasitor Dikalikan Dengan Perubahan Tegangan Per Waktunya Oke Disini Ada Rumus Rangkaian Seri Kapasitor Itu Berbeda Dengan Serinya Resistor Tapi Dia Mirip Dengan Paralel Resistor Jadi Kalau Dia Dirangkaikan Seri Seperti Ini Maka Rumus Yang Digunakan Adalah Rumus Yang Digunakan Adalah Satu Per Penjumlahan Satu Per Kapasitas Jadi Ibaratnya Ketika Dia Dijumlah Eh apa Ketika Dia Diserikan Maka Si Kapasitor Totalnya Itu Akan Berkurang Jadi Dia Setara Jika Dia Diserikan Maka Kapasitas Dari Yang Semisalnya Itu Akan Berkurang Nah Jika Dia Terhubung Secara Paralel Maka Kapasitor Nya Akan Bertambah Jadi Jumlah Kapasitas Nya Akan Bertambah Jika Dia Dihubungkan Secara Paralel Jadi Tinggal Dijumlahkan Saja Nah Ini Coba Kita Urutkan Nilai Kapasitas Totalnya Dari Rangkaian Disini Di bawah Bukan Di atas Nah Ini Disini Mudah Sagi Seperti Penjelasan Sebelumnya Disini Lima Cuma Satu Disini Tiga Dihubungkan Secara Paralel Sehingga Totalnya Menjadi Menjadi Enam Mana Oh Nah Kalau Disharekan Dia Kalau Dia Sama Itu Langsung Dibagi Jumlahnya Jadi Ini Satu Setengah Nah Kalau Ini Berarti Ini Tiga Ini Dua Paralel Digabung Menjadi Totalnya Menjadi Lima Jadi Dimana Yang Paling Rendah Yang Dari Yang Terbesar Ya Urutkan Yang Terbesar Terbesar Itu Berarti Yang B Yang B Duluan Berarti Jawabannya Yang Yang B Baru A Dan D A Dan D Sama Lima Kemudian Barulah Yang C Ya Semudah Itu Kemudian Disini Ada Induktor Induktor Itu Rangkaian Seperti Kayak Gini Jadi Kalian Mungkin Pernah Lihat Ketika Membongkar Dia Seperti Lilitan Nah Disini Induktor Rumusnya Seperti Ini Tegangan Itu Setara Dengan Induktansi Dari Induktor Dikalikan Perubahan Arus Per Waktunya Nah Apa sih Kegunaan Induktor Kapasitor Dan Resistor Itu Kalau Digabungkan Dengan Dengan Tipe Rangkaian Tertentu Dia Akan Menghasilkan Sebuah Filter Filter Itu Untuk Menyaring Menyaring Arus Atau Tegangan Yang Suka Naik Turun Biasanya Kita Sebut Itu Ada Noise Itu Gangguan Maka Ketika Kita Menggunakan Sebuah Rangkaian Resistor Kapasitor Kemudian Induktor Nah Si Arus Itu Dia Akan Tegangan Itu Akan Menjadi Lebih Stabil Debas Dari Noise Nah Ini Kegunaannya Nanti Untuk Menghilangkan Apa ya Setelahnya Kalau di Mechatronica Itu Kan Kita Menggunakan Sensor Sensor Itu Kadang Dia Terkena Noise Noise Itu Adalah Gangguan Yang Tidak Kita Inginkan Tapi Jadinya Sebuah Bacaan Nah Dengan Menggunakan Rangkaian Ini Kita Bisa Menghilangkan Noise Tersebut Sehingga Si Sensor Itu Yang Terbaca Sangat Akurat Kemudian Di Terakhir Kita Akan Membahas Yang Namanya Hukum Kirchhoff Ini Hukum Yang Cukup Dasar Di Elfronica Pertama Dia Ada Dua Hukum Kirchhoff Satu Yaitu Jadi Jumlah Arus Yang Masuk Sama Dengan Jumlah Arus Yang Keluar Jadi Ibaratnya Tidak Ada Losis Ini Sama Seperti Hukum Newton Hukum Newton Atau Hukum Termodinamika Hukum Termodinamika Yaitu Energi Yang Masuk Setara Dengan Energi Yang Keluar Atau Hukum Kesetimbangan Energi Karena Energi Itu Dia Perat Kaitannya Dengan Arus Maka Arus Yang Masuk Sama Dengan Arus Yang Keluar Berapa Jumlah Yang Dibayar Maka Segitu Yang Dihasilkan Seperti Hal Kemudian Kemudian Hukum Kirchhoff 2 Ini Dia Jumlah I Kali R Sama Dengan Jumlah Dari Tegangan I Kali R Itu Sebetulnya Voltase Kemudian Ini Tegangan Juga Dia Akan Menghasilkan Sama Dengan 0 Oke Disini Ada Soal Hitunglah Arus Yang Mengalir Pada Tiap Hambatan R 1 2 3 4 5 Masing-masing Nilainya 2 2 4 2 4 Berarti Ini 2 Ini 2 Ini 4 Ini 2 Ini 4 Hitunglah Arus Yang Mengalir Jadi Kita Ingin Mengetahui Berapa Arus Pada R 1 2 3 4 Dan 5 Disini Ada 2 Baratnya 2 Baterai Yang Disini 8 Dan Yang Disini 10 Volt Oke Nah Untuk Mengerjakan Ini Kita Menggunakan Hukum Kirchhoff Yang Kedua Yaitu Sigma Penjumlahan Arus Dikali Hambatannya Ditambah Dengan Jumlah Yang E itu adalah BGL GGL Itu jumlah Ibaratnya Jumlah Baterainya Oke Pertama Kita Kita Gambar Rangkaian Seperti ini Kedua Loop Misalkan Yang pertama Loopnya Counter Clockwise Seperti ini Satu Dan Loop Kedua Counter Clockwise Counter Clockwise Oh Ini Saat Bukan Ini Searah Jarum Jam Maaf Jadi Dia Adalah Clockwise Clockwise Itu Berarti Searah Jarum Jam Kalian Bisa Memilih Bebas Counter Clockwise Atau Clockwise Tapi Langkah Pertama Adalah Kita Menggambar Seperti Ini Terlebih Dahulu Kemudian Kita Pilih Titik Misalkan Seperti Ini Contohnya Adalah Karena Ini Gambarnya Seperti Ini Kemudian Kita Menggambar Misalkan Titik Yang Sebelah Sini Dulu Misalkan Arus Yang Lewati Sini Adalah I1 Arus Yang Kesini Adalah I1 Kemudian Arus Yang Kesini Adalah I2 Nah Di Titik Ini Yang Penjumlah Itu Adalah Dia Misalkan Kebawah I3 Nah Tanda-tanda Panah Ini Menjadi Penting Nah Yang I1 Tambah I2 Dan I3 Ini Adalah Hukum Kirchhoff Yang Pertama Jadi Di titik Ini I1 Itu Masuk Ke titik Ini Kemudian Dia Bercabang Menjadi I2 Dan I3 Menjadilah Seperti Kemudian Kita Gunakan Hukum Kirchhoff Yang Kedua Untuk Pada Loop Pertama Seperti Ini Jadi Kita Disini Loopingnya Seperti Ini Ya Nah Kita Bisa Mulai Dari E1 Ketika Loopingnya Seperti Ini Ketemu Dia Negatifnya Duluan Maka Kita Sebut Dia E1 Kemudian Ketemu I2 Dia Berlawanan Dari Arah Loopingnya I2 Dia Ketemu I2 Ini Dia Melewati R1 Maka Positif Seperti I2 Dikali R1 Kemudian Disini Ada I2 Dikali R2 Nah Kemudian Ketika Dia Akan Dari Sini Nah Disini Dia Menemui I3 I3 Searah Dengan Arah Loop Maka Dia Menjadi Negatif Kali R5 Kemudian Kemudian Semua Dimasukkan Komponen Berapa I2 L1 Dapatlah Seperti Ini Kita Lakukan Hal Yang Sama Pada Loop Kedua Disini Dia Looping Pertama Dari Atas Dulu Ketemu Positif Dulu Sehingga Kita Taruh Negatif Kemudian Dia Kebawah Ini Kan I1 Keatas Ya I1 Keatas Pada Pada R3 Ini Maka Dia Berlawanan Dari Arah Loop Menjadi Positif Kemudian I1 Lepas R4 Itu Dia Berlawanan Dari Arah Loop Sehingga Dia Positif Kemudian I3 Dia Muternya Begini I3 Juga Berlawanan Dari Arah Looping Maka Dia Menjadi Positif Sehingga Kita Mendapatkan Persamaan Nah Ketika Kita Mendapatkan Dua Persamaan Ini Kita Bisa Mendapatkan Berapa I1 Berapa I2 Dan Berapa I3 Dari Tiga Persamaan Jadi Tiga Persamaan Yang Dislite Sebelumnya I1 Itu Sama Dengan I2 Tambah I3 Nah Ketika Ada Tiga Variable Yang Tidak Diketahui Maka Perlu Tiga Persamaan Nah Kita Sudah Memiliki Tiga Persamaan Seperti Ini Masukkan Saja Ke Substitusi Eminasi Dan Kita Bisa Mendapatkan Berapa I1 Berapa I2 Dan Berapa I3 Nah Disini Saya Akan Membicarakan Tentang Masa Depan Masa Depan Ini Project Yang Saya Kerjakan Selama Di S3 Jadi Merangkai Kita Membuat Rangkaian Yang Memangnya Force Sensor Disini Ini Aplikasi Dari Mechatronica Jadi Disini Kita Menggunakan Mechanical Seperti ini Struktur Seperti ini Kita Membuatnya Menggunakan Mesin CNC Bukan Saya sendiri Yang Buat Saya hanya Mendesain Dan Menganalisa Menganalisa Menggunakan Finite Element Method Nah Kemudian Disini Ada Strain Gauge Nah Strain Gauge Ini Kita Rangkaikan Secara Namanya Itu adalah Wadgestone Bridge Yang Akan Kita Bahas Nanti Minggu depan Jadi Pertemuan Selanjutnya Dan Ini Di dalam Rangkaian Ini Saya Menggunakan Yang namanya Resistor Dan Kapasitor Untuk Filter Tadi Dan Disini Nanti Kita Akan Mempelajari Apa Itu Microcontroller Kemudian Ada Edisi Itu Adalah Analog Kedigital Kemudian Itu Nanti Di Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Jadi Ini Adalah Aplikasi Mechatronica Saya Membuat Yang namanya Six Axis For Sensor Nah Nanti Kalian Pasti Akan Diberikan Sebuah Project Tidak Akan Membuat Seperti Ini Cukup Rumit Kita Akan Membuat Dari Hal Yang Sederhana Dan Kita Akan Melihat Bukan Keajaiban Melihat Hal-hal Yang Seru Dengan Aplikasi Dari Mechatronica Jadi Kita Sebagai Teknik Mesin Dilebur Atau Digabungkan Dengan Elektronik Dan Pemrograman Sehingga Kita Bisa Menciptakan Sebuah Smart Machine Kita Sebutnya Smart Machine Jadi Mesin Yang Pintu Nah Untuk Pertemuan Hari ini Kita Cukupkan Jika Ada Pertanyaan Nanti Bisa Di Kita Diskusikan Lewat LMS Kita Nanti Untuk Atau Nggak WA Bisa Di WA Saya Dan Untuk Tugas Dan Praktikum Nanti Kita Bahas Melalui WA Terima Kasih Dan Semoga Kalian Semangat Untuk Mempelajari Hal ini Karena Ini Menarik Ini Dunia Era Baru Era Yang Sedang Kita Geluti Hari Ini Jadi Ini Adalah Pelajaran Yang Sangat Amat Penting Untuk Kalian Bisa Kuasai Dan Kedepannya Ini Sangat Dicari Terima Kasih